oke kembali lagi di channelnya ruang oprek di video kali ini saya akan mencoba merakit sebuah mini amplifier dari TDA 2003 ini saya beli kit jadi harganya sekitar 14.000an di online shop jika kalian ingin merakit sebuah power amplifier mini dari TDA 2003 nanti saya akan coba bikinkan videonya untuk cara perakitan dan skemanya namun di video kali ini saya akan mencoba tes kit jadi yang dijual di pasaran ini mereknya dari Ranik untuk dayanya disini tertulis 100 watt untuk si power ampli ini di bagian sini adalah untuk input audionya hanya bagian tengah untuk supply nya maksimal 12 volt dan ini adalah untuk speaker nya cuma satu karena ini kitnya mono jadi jika ingin dibuat stereo kalian beli aja kit seperti ini satu lagi kemudian nanti digabung kit ini sudah dilengkapi dengan head sink pendingin seperti ini untuk bahan pendukungnya disini saya gunakan resistor 1000 ohm dua buah kemudian elko 3300 micoparate 25 volt lalu jack DC ini yang ukuran 5,1 mm kemudian jack 3,5 mm bersita kabelnya ini yang stereo langsung langsung saja kita rakit dua buah resistor ini kita gabungkan kakinya seperti ini lalu disolder seperti ini kemudian kaki resistor yang sudah digabung kita pasang di bagian input audio di bagian positifnya ataupun kita solder disini fungsi dari resistor adalah untuk membagi sinyal antara sinyal audio R dan juga L setelah itu kita pasangkan kabel dari jack audionya ini untuk RL nya ya kita pasang saja dibelak balik terserah lepas untuk kabel ground dari jack 3,5 mm ini kita pasang saja di bagian ground di input di PCB nya disini kita solder saja disini sekarang kita pasangkan elko nya elko ini untuk supply power amplifier nya kita pasang di bagian input supply 12 volt jangan sampai terbalik untuk pemasangan elko nya positif di positif negatif di negatif lalu kita siapkan dua buah kabel kabel merah untuk positifnya kabel pink untuk negatifnya kita pasang di jack DC 5,1 mm ini untuk positifnya dan yang ini adalah untuk negatifnya kita solder saja seperti ini jadi pemasangannya seperti ini jangan sampai terbalik untuk positif dan negatifnya setelah itu kita pasang pasang saja di bagian input power supply nya kita pasang saja di kaki-kaki elko dari elko power supply nya jadi hasilnya seperti ini perhatikan untuk pemasangan kabelnya dan juga kaki-kaki elko nya jangan sampai terbalik sekarang kita pasangkan untuk speaker nya kabel merah untuk positif speaker kabel biru untuk negatif speaker kita pasang di pin speaker di kit TDA 2003 ini ini untuk negatifnya kita pasang seperti ini lalu untuk positifnya kita solder seperti ini jadi hasilnya seperti ini untuk mencobanya disini saya gunakan power supply CCTV yang 12V 2A ini juga tidak real 2A mungkin ya sekitar anggap saja ini 1A indikator dari power supply nya sudah menyala sekarang kita coba putar musiknya menggunakan HP oke sekarang kita tes gimana hasil suaranya ini tanpa box speaker ya oke sudah hidup hasilnya seperti ini sepertinya ini mantap kalau kita gunakan box speaker jika ingin hasil yang maksimal bisa kalian gunakan power supply di atas 3A atau juga bisa gunakan power supply jaring saya rasa suara dari kit TDA 2003 ini mantap apalagi nanti kalau kita gunakan box speaker mungkin itu saja video kali ini nanti kita lanjut video perangkatannya di video selanjutnya terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!